Intro Selamat datang di berita seputar arema dan sepak bola Liga 1 2021 akan dimulai pada 3 Juli 2021 mendatang Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada hari Rabu 21 April 2021 Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenpora Jakarta itu dibahas berbagai hal termasuk laporan Turnamen Pramusing Piala Menpora 2021 dan persiapan kompetisi Liga 1 2021 Pada kesempatan tersebut, Iryawan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Iwan Budianto PLT Sekjen Yunus Nusi dan Dirut LIB Ahmad Hadian Lukita Rencana gelaran Liga 1 2021 disampaikan secara legisan maupun tertulis Iryawan juga mengatakan bahwa perencanaan kompetisi Liga 1 sudah dilaporkan Surat menyurat untuk Mentora, Kepolisian, dan Satgas COVID juga sedang disiapkan oleh PSSI Karena mereka ingin Liga 1 bergulir tepat pada tanggal 3 Juli Dan ini adalah waktu yang tepat sampai tanggal 22 Maret 2022 nanti Saat ini tahapan persiapan gelaran Liga 1 2021 hanya tinggal menunggu izin tertulis dari Kepolisian Republik Indonesia Surat pengajuannya juga sudah diserahkan oleh PSSI ke Mabes Polri Menurutnya, suksesnya Ajang Pramusim Tiala Menpora 2021 bisa menjadi pertimbangan bagi Polri untuk mengeluarkan izin kompetisi Setidaknya, hingga partai semifinal tak ada lagi halangan serius terselenggaranya sepak bola di tanah air Iryawan mengaku optimis pihak kepolisian dan pemerintah akan memberikan izin bergulirnya Liga 1 dan Liga 2 Tentunya, protokol kesehatan akan tetap dijunjung tinggi demi terselenggaranya kompetisi Iryawan juga mengatakan bahwa Piala Menpora ini adalah ujian untuk federasi soal penerapan protokol kesehatan Dan ia juga berharap semua bisa berjalan normal tanpa hambatan sama sekali Terus saksikan berita update seputar arema dan sepak bola hanya di channel WeAremania TV Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa